Tingginya harga beras ini salah satunya terpantau di pasar tradisional Ngemplak Simongan, Sumarang. Harga beras kualitas medium yang semula dijual seharga Rp10.000, kini menjadi Rp12.000 per kilogramnya atau naik Rp2.000 per kilo. Sementara untuk kualitas premium naik Rp1.500, dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram, kini beras kualitas premium dijual seharga Rp13.500 per kilogram. Kenaikan harga beras ini menurut pedagang sudah berlangsung sekitar sepekan terakhir. Tidak hanya beras yang harganya meroket, namun hingga kini harga telur ayam masih bertahan di angka tinggi, yaitu Rp32.000 per kilogram. Padahal sebelum Idul Adha lalu, harga telur ayam hanya Rp28.000 per kilogram. Imbas kenaikan bahan pokok ini, omset pedagang menurun hingga 40 persen, lantaran banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian beras maupun telur ayam. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menormalkan kembali harga-harga sembako ini, supaya penjualan mereka kembali normal. Dari Semarang, Tutuk Carita, melaporkan.